Halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Nino Orvan Hendra Nah jadi di video kali ini aku baru saja membeli kura-kura baru, dia itu tortoise dan dia ya kalian udah tau lah ya dengan corak dan sebutan dengan snow white Ya pasti kalian tau, high white, snow white, kalian udah pasti tau dengan sebutan ini kura-kura apa, penasaran kura-kuranya dan karena kalian pasti juga udah penasaran Tapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar info ini bisa menambah wawasan kita semua Yuk langsung aja kita ke videonya Nah lihat, lihat teman-teman, lihat kita udah punya disini adalah leopard pardalis ya atau yang biasa disebut pardalis babkoki Nah apa itu pardalis? Pardalis adalah salah satu kura-kura yang berhabitat tersebar di Afrika dan Somalia Afrika, Kenya, Somalia, dan Etopia ya Jadi ada 4 jenis itu teman-teman Dan tapi yang biasa, uh dia kencing kawan Nah tapi yang bikin beda itu, sebenarnya pardalis itu yang umum hanya giant dan babkoki Kenya dan Somalia itu hanya tempat mereka lahir lah, mereka di apa ya, ciri khasnya cuma lebih putih aja Nah yang aku punya ini adalah babkoki, jadi pardalis babkoki ini adalah berasal dari Afrika yang aku tau ya bareng dengan sulukata Nah oke, fakta yang kesatu, pardalis adalah salah satu kura-kura yang hidup di habitat panas yang aku tau ya Dan dia ini ukuran maksimalnya kalau yang babkoki ini hanya bisa mencapai 35-40 cm Sementara yang giant bisa sampai 80 cm Dan pardalis ini merupakan kura-kura keempat terbesar setelah sulukata Kan Galapagos Galapagos, Aldabra, Sulukata, nah ini pardalis tapi bukan pardalis babkoki Itu pardalis giant, nah kalau pardalis babkoki ini dia itu bagusnya cuma di snow white-nya Kalau yang giant itu kan kita mengandalkan jumbo-nya Kalau misalnya yang suka putih-putih ini nih solusinya gitu teman-teman Oke, fakta yang kedua Sebenarnya berapa sih jenis pardalis? Sebenarnya jenis pardalis yang umum diketahui hanya giant dan babkoki Ya terus yang Kenya dan Somalia ya itu hanya lokality mereka Tapi mereka punya ciriha sendiri-sendiri Mereka itu sangat putih ya dan harganya itu cukup fantastis daripada si babkoki ini Dan kalau misalnya kalian pengen melihara pardalis Tapi kalau misalnya pengen melihara pardalis Nah itu disarankan ya khusus pemula Tapi bukan pemula banget lah Karena pardalis ini kasusnya sering disebut sudden death ya teman-teman Jadi dia tiba-tiba mati Karena pardalis ini suka sudden death itu karena apa ya waktu itu Entah itu karena faktor sakit, dia punya infeksi gitu ya teman-teman Ini kalau kata aku ya Yang aku baca-baca sorry nih teman-teman kalau salah ya Jadi pardalis ini tidak mengandung bladder stone gitu teman-teman Kan sulukata mengandung bladder stone Sementara pardalis ini gak mengandung bladder stone Dan ini masuknya ukuran juve ya Karena kalau misalnya baby pardalis itu palingan seukuran sulukata aku nih Yang dikasih sama om Irvan Hakim Itu ukurannya 6-7 cm Tapi kalau ini 12-15 cm ya teman-teman Nah oke jadi apa yang cakep dari si pardalis ini Tergantung kalau kalian pengen suka yang putih Pardalis ini bisa diandalkan Karena pardalis ini bisa putih banget teman-teman Bisa sampai kayak putih benar-benar putih teman-teman Kayak cat putih gitu ya Tapi kalau kalian pengen yang leopard Yang coraknya kayak leopard gini Kalian juga bisa Tapi itu kembali lagi ke treatmentnya gitu teman-teman Nah terus food atau makanannya Makanan pardalis ini sama kayak kura-kura lain ya Dia itu memakan sayur-sayuran dan pelet-peletan Tapi bukan pelet ikan koi Bukan pelet kura air Dia memiliki pelet sendiri seperti kura darat lainnya Gitu teman-teman Nah terus gimana cara bikin pardalis putih Ya kita cukup treatment aja ya Kita kasih di tempat yang putih Agar dia mutasi putih juga gitu teman-teman Nah terus apakah pardalis bab koki itu bisa segede giant Tidak teman-teman Pardalis bab koki itu hanya bisa ukuran 35 sampai 40 cm Kalau giant itu bisa sampai 80 lebih gitu Cara setting kandang Cara setting kandang ini cukup mudah ya Kalau pardalis tinggal dia sama aja Dikasih karpet Dikasih lampu kemana Dan dikasih waterdisk Gitu teman-teman Nah terus ngebedain kelamin Semua kura-kura itu sama Cara ngebedain kelaminnya Kalau misalnya pengen prediksi doang Cek aja dari sininya nih Kalau cekung berarti jantan Kalau misalnya lurus berarti betina Kalau misalnya yang mau lebih fixnya lagi Dari ekor Kalau ekornya tebal dan panjang Itu jantan Kalau bantet dan gak gede Itu betina Gitu teman-teman Oke terima kasih banyak teman-teman Untuk video kali ini Nanti kita akan membahas Cara setting kandang si pardalis ini Terima kasih banyak yang udah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Dan see you di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax